PEMBICARA 1 Meski tidak lama di acara PKS, namun kehadiran Anies Baswedan menjadi kejutan bagi PKS dan relawan. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 menghadiri acara BIMTEK PKS ini sebelum hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional, prakernas ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia, APEXI di kota yang sama. Anies mengaku kehadirannya di acara BIMTEK PKS ini sebuah perjumpaan yang tidak biasa. Saya bersyukur sekali, ini sebuah perjumpaan yang diaturnya bukan oleh manusia, yang diatur oleh yang di sana, Tuhan. Kita bisa berjumpa sama-sama di sini di acara BIMTEK PKS, katanya saat memberi sambutan di atas podium. Sementara Makassar area dengan daerah-daerah lain di luar Makassar. Kami kebetulan beberapa kali terlibat di dalam kegiatan pendidikan di berbagai wilayah di Sulawesi ini. Kami mengirimkan guru-guru dulu ke pelosok-pelosok tanah air, termasuk di daerah Sulawesi. Dan ketika kita mengirimkan peguru-guru ke pelosok-pelosok itu makin terasa betul betapa ketimpangan itu nyata. Dan inilah dihadapi Indonesia. Jangan sampai, sekalian, soal keadilan ini dilewakan dan banyak sekali dari kita. Tumpul ke, tumpulnya kemana biasa gitu? Tumpul ke atas, tajam ke, ke bawah. Ada lagi, yang kanan-kiri. Itu kan atas-bawah tuh. Kalau kanan-kiri apa? Tumpul ke atas, tumpul ke atas, tumpul ke atas. Tumpul ke atas, tumpul ke atas. Gimana Pak, sudah menentukan pilihan Pak pendamping? Raja presenya Pak? Raja presenya Pak. Sudah menentukan pilihan Pak? Nanti pada waktu ya diumumkan. Waktunya kapan Bang? Pada waktu. Bang, pertemuan ini seperti apa Bang? Dengan PKS Bang? Alhamdulillah, kami bersyukur sekali. Bisa bersilafat-rahat bersama dengan Pak Presiden PKS dalam tim TEC. Namun, kami sebuah DPRP di Sulawesi. Jadi kesempatan kita silaturahli, konsolidasi. Harapannya, pesan tentang mengutamakan keadilan. Kami yakin bahwa masyarakat kita menginginkan kebijakan yang bergaya. Baik di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, sampai dengan di bidang pendidikan. Karena esensi dari kehidupan pendidikan itu, itu telah menghadirkan rasa keadilan. Pesan itu yang berikan di Sulawesi. Kami yakin, harapannya para Salon Niki Selawesi, orang anggota Niki Selawesi, yang bisa menjadi bahan para ujung mati, kalau mereka bersosialisasi keseluruhan masalahnya. Saya sampaikan terima kasih. Semoga kalian bisa sudah beratmi bersama dengan Pak Presiden PKS. Sampai jumpa di video selanjutnya.